Berita terbaru hari ini Penyebab perceraian Dewi Persik akhirnya terungkap Angga Wijaya disebut bakal nikah lagi dan punya anak Rumah tangga Dewi Persik dan Angga Wijaya Tengah jadi sorotan publik Usai sang pedangrut digugat cerai Angga diketahui sudah menggugat Dewi Persik Sejak Senin 20 Juni 2022 Di pengadilan agama Jakarta Selatan Rencananya keduanya akan menjalani mediasi Pada agenda sidang perdana perceraiannya Yang akan digelar pada Senin 4 Juli Pemilik goyang gergaji itu akhirnya buka-bukaan Terkait dengan permasalahan rumah tangganya Dewi Persik menegaskan Jika alasannya perceraian bukan karena napkah Ataupun kehadiran orang ketiga Kalau dibilang ada penyebab Di rumah tangga berantem kan itu biasa Intinya kita harus siap diuji Jelasnya Sosok peramal titisan Nyai Ratu Kidul Turut menyoroti persoalan tersebut Ia pun membongkar watak Dewi Persik Dan Angga Wijaya Dunia ini memang seperti panggung sandiwara ya Terkadang yang terlihat sempurna di depan kamera Belum tentu benar-benar bahagia Seperti pasangan ini Kalau dilihat sepintas kurang apa Si istri bekerja keras Nggak banyak menuntut ke suami Si suami juga orangnya penyayang Walaupun nggak banyak menghasilkan uang DP tetap nerima Tulisnya di Instagram Sosok peramal kondang itu menyebut konflik rumah tangga wanita yang akrab di Sapa DP itu Rupanya sudah lama Bahkan ia sempat menyebut jika DP dan Angga tidak berjodoh Tapi Tiba-tiba sekarang mau cerai Sebenarnya masalah mereka ini sudah sejak lama Sering berantem Pengen cerai Baikan lagi Sering seperti itu Makanya dulu sempat saya bacain memang mereka nggak jodoh Sambungnya Meskipun DP dan Angga memilih jalur perceraian Namun sang peramal melihat jika sebenarnya keduanya Masih menyimpan sayang Di sisi lain Ia menerawang jika Angga akan menikah lagi Begitupun dengan Dewi Persik Kalau nggak jodoh sekuat apapun kita bertahan Supaya nggak bercerai Tetap aja ujung-ujungnya pisah Salah satu penyebabnya adalah sifat DP Yang tidak disuka Ujarnya Suatu saat nanti Angga Wijaya akan nikah lagi sih Terus punya anak dan bahagia Begitupun DP Pada dasarnya kalian berdua orang-orang baik Pungkasnya Selain itu Dewi Persik mengaku tak usir suaminya Angga Wijaya Sudah sebulan tinggalkan rumah Pelumik rumah tangga Biduan Dandut Dewi Persik dan Angga Wijaya Masih menjadi sorotan Dewi Persik pasrah jika dirinya digugat Cerai oleh suaminya Yaitu Angga Wijaya Meskipun ia berusaha berdamai Tapi Gugatan itu Telah dilayangkan Angga ke pengadilan agama setempat Malah Kini mereka sudah berpisah Tempat tinggal Angga Wijaya Ternyata tinggalkan rumah Sejak satu bulan Dewi Persik Beberkan cara mudah berdamai Angga Wijaya Dikabarkan Sudah meninggalkan rumah satu bulan Sebelum mengajukan Gugatan cerai untuk Dewi Persik Saat ditanya Penyebab Angga Wijaya meninggalkan rumah Dewi Persik pun Tak bisa menjawab Namun Yang pasti Dewi Persik menegaskan Dirinya tidak mengusir Angga Wijaya Bahkan Dewi Persik membongkar Cara sebenarnya Agar mudah berdamai Yang pasti Aku gak mungkin ngusirlah Iya Harus dia yang ditanya Kata DP Sapaan akrab Dewi Persik Di samping itu Dewi Persik mengatakan Jika seorang istri sedang ngambek Pasti hanya diam Akan tetapi Menurut DP Bila istri yang ngambek Akan langsung damai Jika sudah dicium suaminya Karena kalau perempuan ngambek Pasti menek Atau diam Gitu kan Gak mau ngomong Ujar Dewi Persik Perempuan Istri kalau ngambek itu diam Dicium pasti udah damai Tapi kalau misalkan Ini ya sudah Sambungnya Saat menjadi host Di acara pagi-pagi Ambiar Caren Delano Dan Nasar Mempertanyakan Mengenai kabar Kebenaran gugatan cerai Yang dilayangkan Angga Wijaya Menurut Dewi Persik Seharusnya Angga Wijaya Yang memberi tanggapan Soal kabar tersebut Sebab Angga yang lebih dulu Mengajukan permohonan cerai Kenapa gue harus menanggapi Yang digugatkan gue Iya Harusnya dia dong Yang menanggapi Kenapa mengugat gue Kata DP Meski Tak ingin memberikan Pernyataan lebih jauh Dewi Persik Membenarkan kabar tersebut Kalau aku tanya sama lawir aku Bang Sandi sih benar Kapan ya? Senin sore ya? Ucapnya Dewi Persik Tidak terlalu Memusingkan Masalah tersebut Sebab Selama ini Ia merasa Sudah memberikan yang terbaik Untuk suaminya Iya Nggak apa-apa juga Karena kan aku selama ini Sudah memberikan yang terbaik Sebagai seorang istri Terang DP Sudah menjalankan sesuai Dengan syariah agama aku Sambungnya Dewi Persik pun mencoba Untuk menerima Nasib rumah tangganya Yang retak Ia menilai Apa yang terjadi saat ini Adalah yang terbaik Keputusan apapun itu Yang terbaik Aku sebagai seorang istri Hanya bisa menerima Dengan ikhlas Di lain sisi Aku cuma bisa bikin enak Tapi belum bisa bikin anak Belum punya keturunan Disebut Jadi penyebab DP Digugat cerai Angga Wijaya Dewi Persik Tegas membantah Digugat cerai oleh Angga Wijaya Dewi Persik Mengaku hanya bisa pasrah Pedangdut yang akrab Disapa DP itu Tak peduli dengan Asumsi masyarakat Terkait perceraiannya Dengan Angga Wijaya Termasuk Soal keturunan Yang disebut-sebut Sebagai salah satu Penyebab perceraian DP Dengan Angga Wijaya Saya pun membela diri Percuma Karena dia pernah Mengisi hari-hari aku Kata DP Saya gak akan mungkin Bisa mimpin suami saya Suami saya bilang Kita cerai ya Cerai Kita balik ya Balik Tambah DP Pelantun mimpi manis itu Menandaskan Akan hadir Di sidang cerai Perdananya Dengan Angga Sidang cerai Perdana yang beragendakan Mediasi itu Akan digelar Pada 4 Juli 2022 mendatang Di pengadilan agama Jakarta Selatan Aku akan datang Aku akan tunjukkan Ke semua orang Bahwa aku perempuan Yang sudah menjalankan Memberikan Yang terbaik Untuk suami aku Untuk keluarga aku Jelasnya Menurut DP Kehadirannya Di sidang cerai Perdana Sekaligus Untuk memperlihatkan Bahwa Yaogah bercerai Disebut Ada orang ketiga Di antara Dewi Persik Dan Angga Wijaya Ini bantahan Aldi Tahir Kalau aku gak datang Berarti tandanya Aku memang Menginginkan Perceraian Sedangkan aku Sendiri selama ini Sudah berjuang Untuk membangun Rumah tangga yang baik Terang DP Pemilik nama Dewi Muria Agung Itu juga Membantah Perceraiannya Dengan Angga Disulut oleh Persoalan anak Seperti diketahui Selama 5 tahun Menikah DP dan Angga Belum kunjung Mendapatkan keturunan Namun diakui DP Sejak menikah Ya dan Angga Memang belum Merencanakan Untuk punya anak Kami berdua Ketika menikah Sampai saat ini Belum merencanakan Anak Kata DP Memang kebetulan Terutama aku Sedang berusaha Tapi belum dikasih Allah Terus aku harus Gimana Aku cuma bisa Bikin enak Tapi belum bisa Bikin anak Pungkas DP Bagaimana Menurut pendapat Anda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton